Proses vaksinasi di Provinsi Jambi terus berjalan untuk prioritas tenaga kesehatan. Namun dari data Dinas Kesehatan, ada 997 orang tenaga kesehatan yang dipastikan tidak dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 jenis CoronaVac. Ratusan akis yang tidak bisa dilakukan penyuntikan vaksin ini karena memiliki penyakit dan pernah terkonfirmasi positif COVID. Dalta Dinkes Provinsi Jambi, Raflizar, mengatakan ratusan akis yang tidak dapat dilakukan penyuntikan tersebut menerita berbagai penyakit, seperti komorbit, hipertensi, diabetes, dan penyakit autonimun. 997 orang tenaga kesehatan tersebut tersebar di seluruh sejumlah kabupaten kota, seperti 350 orang nakis yang bertugas di kota Jambi, 265 dari Kabupaten Muaro, Jambi, 252 nakis Batanghari, 105 nakis Sarolangun, 20 orang dari Tancap Tim, dan 5 orang tenaga kesehatan dari Kabupaten Kerinci. Pilihan ratusan yang tidak disuntik karena komorbit tadi, terutama karena hipertensi atau ada penyakit lain. Kalau dia sehat-sehat, kita tetap memberdayakan dia sebagai tenaga kesehatan merawat vaksin. Sementara untuk data yang sudah dilakukan penyuntikan vaksin, sampai saat ini sudah mencapai 5.788 orang. Para tenaga kesehatan yang divaksin tersebut terdiri dari 3.119 merupakan Nakis Kota Jambi, 1.316 dari Muaro, Jambi, 850 nakis Batanghari, 265 nakis Tancap Tim, 208 nakis Sarolangun, 18 nakis Sungai Penuh, dan 12 orang tenaga kesehatan Kabupaten Kerinci.